Yasan Pundi Amal Pedulikasi SCTV dan Indosiar bersama komunitas Thalassemia Movement menggelar kegiatan Donor Darah Ramadan 2024. Ya, kegiatan Donor Darah ini bertujuan untuk mendukung penyintas Thalassemia dan memenuhi stok darah yang menipis di bulan Ramadan. Dalam suasana bulan Ramadan, Thalassemia Movement bersama Yasan Pundi Amal Pedulikasi SCTV Indosiar dan Senain City menggelar Donor Darah Ramadan atau Dora 2024. Kegiatan Donor Darah yang berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 Maret 2024 ini mengusung tema Nusantara. Tujuannya untuk mengumpulkan 200 kantong darah per hari guna mendukung penyintas Thalassemia sekaligus memenuhi stok darah yang menipis di bulan Ramadan. Nah, target pada hari ini atau malam hari ini adalah 200 dan besok kita lanjutkan juga target 200. Nah, di bulan Suci Ramadan itu biasanya sangat kurang ya, sangat membutuhkan sehingga kegiatan Donor Darah semacam ini, ini sangat diperlukan. Kegiatan yang berlangsung sejak sore hari ini disambut antusias para pendonor. Tercatat sebanyak 227 orang mendaftar sebagai pendonor, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Perasaannya semakin segar, karena berdonor darah itu di bulan Ramadan itu bukan artinya putus kita jadi drop, jadi lemes, tapi apalagi setelah berbuka puasa, ini malah kita merasakan lebih bugar badan kita. Jadi saya mengajak seluruh anggota masyarakat, yuk kita donor darah di bulan Ramadan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Talasemia Movement sebagai komunitas pemerhati dan penyintas talasemia bertujuan meningkatkan kualitas hidup para penyintas talasemia. Amal Hilman melaporkan dari Jakarta.